Intro Lebih dari satu episode saya kira kita berbicara tentang syariah Tentang fake atau hal-hal yang terkait dengan hukum Kali ini saya akan berbicara di satu sisi tampak lebih sempit Tapi sesungguhnya lebih luas tentang hukum yang terkait dengan ibadah Ya dalam hal ini ibadah mahluk Ibadah mahluk adalah ibadah yang mengambil bentuk ritual-ritual Yang kita laksanakan baik secara sendiri maupun berjamaah Tapi dalam kesempatan ini Saya bukan akan menunjukkan hukum halal haram Sunnah makruh mubah dari ibadah ritual ini Tapi untuk menjelaskan persoalan ibadah ini Dari sisi yang lebih luas Betul bahwa ibadah mahluk itu adalah Wujud dari kehambaan kita kepada Allah SWT Misalnya sholat ya menyembah Allah Kemudian puasa ya juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Untuk meminta tolong kepada Allah SWT Seperti dikatakan dalam Al-Quran Mintalah tolong dengan sabar yaitu puasa dan sholat Haji juga perjalanan menuju Baitullah Zakat juga upaya untuk memastikan bahwa Ada bagian dari harta kita yang dikaruniakan oleh Allah SWT Yang sebetulnya merupakan hak makhluk Allah yang lain yang dititipkan kepada kita Dan seterusnya Itu tentu tidak kita sangkal ya Aspek ibadah mahluk Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Tapi sesungguhnya Dari perspektif lain Ibadah mahluk ini Memiliki dimensi yang Lebih luas dari persoalan hubungan individual Antara hamba dan Tuhannya Bahwa semua ibadah ritual itu Empat diantaranya ada di dalam rukun Islam Tadi sudah saya singgung sebelumnya Itu memiliki dimensi sosial yang sangat luas Juga memiliki dimensi akhlak Bahwa ibadah-ibadah tersebut Sesungguhnya oleh Allah SWT diwajibkan Selain sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah Juga adalah sebagai sarana Pembinaan akhlak Dan sarana untuk membina Semangat kita untuk melakukan amal-amal sosial Atau amal-amal soleh Misalnya kita lihat Salat sudah jelas Di dalam Al-Quran dikatakan Inna sholata tanha anil faksya iwal mungkar Sesungguhnya sholat itu Mencegah dari perbuatan faksya Keburukan yang bersifat pribadi Dan mungkar Keburukan yang bersifat sosial Jadi sholat itu Adalah sarana kita untuk Mencegah diri kita dari Memiliki akhlak yang buruk dengan kata lain Agar kita bisa mengembangkan akhlak mulia Tapi sholat juga Punya dimensi sosial Di berbagai hal Al-Quran Sholat itu disandingkan dengan zakat Memberi kepada orang yang membutuhkan Di dalam surat Al-Ma'un Lebih jelas lagi Bahwa justru orang yang sholat itu Diancam dengan rakawail Kalau dia Mencegah orang dari Mendapatkan Basic needs-nya Atau Al-Ma'un Nah di depan sudah dikatakan Orang yang tahu siapa orang yang mendustakan agama Mereka yang menelantarkan anak yatim Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin Dan kemudian masuk ayat tentang sholat Jadi punya dimensi akhlak Punya dimensi sosial Kemudian zakat juga begitu Pendekatan diri kepada Allah Tapi dia punya dimensi akhlak Karena zakat itu merupakan pengorbanan Yang bisa menjadikan kita bersih dari egoisme Dari sisi sosial Dari sisi sosial Zakat juga Tentu saja Membantu orang-orang yang susah Jadi ada dimensi akhlak Pembersihan hati Ada dimensi sosial Haji juga begitu Haji itu mengandung nilai-nilai Persamaan Tawab Misalnya ya Tapi pada saat yang sama Juga mengandung nilai-nilai Pembindahan akhlak Ahram saja itu Pakaian putih Menyimpulkan kesucian Dan banyak lagi Ya Nah jadi Kita sekarang harus melihat Bahwa Ibadah mahluk Yang merupakan bagian dari syariah itu Bukan saja merupakan sarana Pendekatan diri kepada Allah Tapi Kita tidak boleh lupa Dari selalu Mengingat Ketika melaksanakan ibadah mahluk Bahwa ibadah mahluk itu adalah Sarana Pembindahan akhlak mulia Dan juga sarana Untuk membina Semangat Atau dorongan Melakukan amal soleh Sebanyak-banyaknya Terima kasih